selamat menikmati I love this scooter nah 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 oke apa kabar semuanya dimanapun kalian berada dimanapun kalian menontonnya ya wih udah lama gak naik si kribo ini ada ada saja ini penyakitnya ya ini jadi sekedar curhat saja ini ya padahal gak pernah dipakai loh ini loh ya gak pernah dipakai itu komsternya kendoh ini tadi taet coba itu buat direm gitu ya tuh itu kan deg 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 gitu loh itu kan kendor ya emang komsternya itu harus pas banget ya padahal kemarin ini udah saya ganti komstern loh satu set ya rumah komsternya saya ganti terus laharnya itu ya lahar gotrinya itu atas bawah juga saya ganti baru tapi begitu dipakai kok endah komstern itu kalau ini kerasa banget ini baru saja ditempatnya gini oke wis Ini cuma ngetes Sikribo Saja ya di Pegunungan Di arah Andongsili ya dan kebetulan Kalau gak salah ini Vespa ini Belum pernah saya ajak main kesini Ya maksudnya Ketika malam hari Ketika malam hari Belum pernah saya ajak main kesini Dan ketika Habis turun mesin juga belum pernah Saya ajak kesini ya Waktu turun mesin di tempatnya Mas Ivo Terus saya oprek dikit-dikit Belum pernah saya ajak main kesini ya Padahal ini tempat favorit untuk mengetes Kondisi motor ya Kalau saya senang ya ngetesnya disini ya Jadi tanjakannya dapet Tanjakannya langsam gitu ya Apakah ini motor Sehat atau enggak Torsinya dapet enggak Ini disini Kalau untuk ngetes top ship kan udah kemarin ya Pas saya di Lamongan itu ya Pas waktu ada acara Lamongan Vespa Carnival itu kan Ngetesnya ngetes Jalan datar ya Top speed Ya kenceng-kencan lah Walaupun sebenarnya pas Di Lamongan juga saya Lewat jalur-jalur pegunungan juga Sebenarnya kan ya Yaitu lewat Gerabak itu Kalau enggak salah Lewat Telomoyo itu kan naik Terus pulangnya Lewat Tawangmangu ya Dari Magetan lewat Tawangmangu Itu kan anjak Udah saya tes juga Tapi yang Yang Sebenarnya buat-buat ngetes Enak atau enggaknya Itu ya di jalan ini sebenarnya Kalau menurut saya Karena jalan ini Gimana ya Dikatakan nanjak banget Juga enggak Dikatakan Enggak nanjak Juga nanjak Gila ini Kalau jalan ini nanjak banget Nanjak banget sih Cuma maksudnya gini Nanjaknya itu enggak banyak Maksudnya enggak panjang Cuma sebentar tol Tapi ya enak Buat langsam-langsaman Gitu enak Gitu Kalau buat wisata malam Enggak Jangan Bercuma Disini wisata malam Udah Udah rame ya Sekarang ya Ini Gila ini Jalan sekarang disini Kalau malam Gemerlat Bukan lampu ya Tapi sinar pantulan Balik itu ya Di tengah Jalan juga Ada kelip-kelipnya Di pinggir jalannya Juga ada kelip-kelipnya Luar biasa Kemajuan Kemajuan Kenapa Sobongnya Talan Bener ini Kalau malam Ini udah lama Enggak lewat sini ya Ternyata Perubahannya Udah banyak banget ya Di jalan ini ya Jadi untuk Apa ya Untuk penanda Sebenarnya ya Untuk penanda Ini masih markang Gitu ya Terus Samping kanan Kirinya Itu udah mentok Bau jalan Jangan sampai Incerusup ke sawah Itu ya Penanda Ini Ini dari tadi Saya parno Parno apa Komstirnya nih Nih Dek-dek-dek-dek Gitu kan Kerasa banget ya Kalau di rem depan nih Tuh Oh itu kalau yang bunyi Itu magnetnya ya Magnet sensor speedometernya Itu kalau di rem itu bunyi Dek-dek-dek-dek-dek Gitu Jadi Selain komstir juga ini Kayaknya loh ya Kayaknya itu Lager rodanya Itu udah kena ya Jadi kemarin itu Sepat saya ganti Sebenernya ya Cuma full set Lager rodanya depan itu Kan kalau PX-series itu Kan ada 4 ya Cuma kemarin Saya ganti cuma 3 Cuma 3 ya Ada 2 nomor yang sama Dan 2 nomor lagi Beda 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 nomor ya Yang 2 2 lagi beda nomor gitu ya Yang 2 lahir itu Sama nomornya Yang 2 lagi itu Beda Beda nomor Nah Ini yang Saya ganti cuma 3 Karena yang satunya Itu Kebetulan pas habis Nggak ada stoknya Di bengkel gitu loh Di bengkel Wono Sobok Ada stoknya Yaudah Akhirnya pakai yang lama Ini akhirnya malah Belum jadi Nggak enak banget sih Pergantian apa-apa Itu kalau Tanggung itu ya Kalau menurut saya itu Malah jadi tanggung Nggak enak banget ya Mindo Gaweni Kalau orang Jabilang itu Mindo Gaweni itu Bikin 2 kali kerja gitu ya Harusnya kemarin diganti semua Udah beres Ini malah belum diganti semua Akhirnya Walhasil Ya akhirnya harus diwonger lagi Kan kerja 2 kali ya Ya untung misalkan ya Misalkan kalau Kerja 2 kali Yang Yang pergantian yang Udah baru itu Nggak ikut Rusak lagi ya Nah itu enak Tinggal ganti yang rusak Yang lama yang belum diganti ya Tapi repotnya Kadang-kadang itu Kalau yang lama Belum diganti Itu justru malah nanti Menular ke yang baru Gitu loh Padahal baru Jadinya ikut tertular Ikut rusak juga Itu Malesnya gitu Wah enak sih ini Oh iya Jadi kalau Vespa Ini Kiribu ya Ini kan Porting harian ya Karbunya juga masih Karbu Vespa asli Kurang 24 ya CR nya juga CR Ninja Ukuran bayi ya Ukuran 125 ya Nggak 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 apa-apa lah Intinya lah ya Nah kalau Tipikal Vespa ini Dengan C-Bino Itu beda sih Menurutnya ya Kalau Ini Karena memang Sesuai dengan Request saya Ke Mas Ibol Dibikin Torsinya Sedikit aja Maksudnya Nggak-nggak Begitu main torsi ya Tapi mainnya ke Top speed Gitu ya Tapi Walhasil Barusan Tak coba kok Torsinya juga Lumayan ya Ternyata ya Ya walaupun Kalau dibandingkan dengan Bayanol Masih jauh sih Kalau untuk urusan torsi ya Untuk urusan tanjakan Torsi-torsi itu Kalau Bayanol Juara Nomor 1 itu Bayanol Kalau urusan Torsi ya Kalau menurut saya ya Walaupun ini juga Nggak kalah sebenarnya Tapi kalau jika Dibandingkan Tetap masih Misalkan kalau buat balapan gitu Saya pegang Bayanol Ya kalau untuk tanjakan loh ya Torsi gitu ya Tapi kalau untuk top speed Kalau untuk top speed Mungkin ini Ngimbangi juga ya Ya mungkin masih Menang Bayanol Tapi ini Ngimbangi juga Nggak jauh Mungkin loh Mungkin loh ya Walaupun ini Masih seher bayi Dengan karbu duduk Itu ya Ya Kapan-kapan Akan saya coba ya Misalkan ya Sebenarnya Nggak usah Harus dicoba Aduh balap itu Nggak usah ya Sebenarnya Kalau kita mau ngetes Satu persatu itu Pakai GBS aja Pakai speedometer Ulise Gitu ya Yang Pake Pertama Shoting Pakai ini Dicoba pakai ini Sikribo Mentok berapa Dengan track yang sama Terus dicoba Di Bahanol Mentok berapa Sebenarnya gitu sih Itu juga lebih Lebih enak Sebenarnya Lebih efisien Ya efisien Ya nggak efisien sih Karena dua kali kerja ya Karena Mindogaweni Habis dari Surabaya Habis dari Surabaya Habis dari Surabaya Habis panas Nengginnya ada Meepol Agak kaget juga Saya ya Padahal-padah Tanah kelahirian Saya Saya seumur hidup Di sini Kemarin di Surabaya Baru dua minggu Aja Balik ke Monosobo Agak Merinding Merinding Gimana Gitu ya Oh Pantusan remnya kok Jeruh temen Jebule settingannya lah Settingannya rem ini Cetek-cetekan ini Malah Dibikin yang Sangat jeruh Makanya Di rem kok Sampai Apa itu Jari saya itu Kok sampai Nempel-nempel Nempel-nempel Tapi kok Belum berhenti Makan nih Harusnya kan gini Nempel-nempel 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 Lampu jauhnya Lampu jauhnya Sudah saya betulkan Sudah saya betulkan ya Kalau kemarin pertama kali Jadi full wave ini kan Lampu dekatnya itu kan Masih nunduk banget Dan lampu jauhnya juga Nunduk banget Jadi gak ngefek gitu ya Nah ini sekarang Sudah saya betulkan ya Ini lampu jauhnya juga Sudah proper Sudah selayaknya Ini ya High beam ya Terus lampu dekatnya juga Nah ini kan Sudah pas Kalau sekarang ya Jadi kalau perlampuannya Malah sekarang Kalau menurut saya Enak ini Daripada Pahenol ya Pahenol itu Sudah mulai melerot Itu diemakernya Udah mulai redup Ya gila Sudah berapa tahun ya Taneo Diemaker Si Pahenol itu Sejak 2019 Kalau gak salah ya Sejak 2019 Sampai sekarang 2023 4 tahun ya Kurang lebih ya Sudah mulai redup Itu Diemakernya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sadunya itu gak kelihatan ya oh iya bagi kalian yang mungkin request kapan wisata malam, kapan wisata malam jujur saya belum bisa bro ini gila Wonosobo, dinginnya gila gila, gila, benar wisata malam itu kan propernya baiknya itu kan di atas jam 9 ya, di atas jam 10 sebenarnya ya lah, ini saya itu masih mahrib ini ya, masih jam setengah 7, ini aja dinginnya udah seperti ini, dinginnya apalagi kalau di atas jam 10 malam, itu gila, itu gila jadi mohon maaf untuk wisata malam, belum bisa saya turuti dulu ya, untuk di Wonosobo ya tapi mungkin justru nanti ketika mungkin pas saya lagi di Surabaya gitu, mungkin saya malah justru wisata malam di sana ya, karena untuk mendukung cuaca yang panas kan di sana kan ya, kalau malam ya lumayan lah, maksudnya lumayan lumayan anget ya gak panas dan gak dingin ya, ya pas lah kalau di Surabaya itu, kalau malam itu pas lah ya mungkin, saya pengen lewat sana itu, kalau wisata malam itu kemana coba, ke Canggar ya nah, ke Canggar itu pengen saya lewati malam hari itu ya, terus terang aja kemarin kan sempat saya lewatin ya pas naik itu ya, itu pagi hari nah, itu kapan-kapan saya pengen wisata ke Canggar malam hari ya, bagi kalian yang tahu daerah situ, kalau malam hari aman kah, maksudnya aman bukan dalam hal mistis ya, bukan dalam hal demit setan tapi dari begal ya, aman gak kira-kira kalau aman, oke gas, wisata malam di sana tapi kalau memang rawan begal ya saya angkat tangan ya atau mungkin pokoknya yang daerah Jawa Timur seputaran Surabaya, Lamongan, Gresik Pasuruan, Malang, dan Kediri menganjok daerah mana yang kira-kira buat wisata malam cocok tapi 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 dengan catatan apa ini, apa ini, apa ini tapi dengan catatan apa ini dek-dek-dek-dek-dek sebentar wah ini bahaya ini sebentar baru aja dibilangin ada apakah gerangan kok bunyi dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek nah saya itu udah kerasa oh apa ini ya coba dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek-dek nah banyak ngancing wah bahan ngancing ini karena apa lahar jebol atau apa sebentar ya ini saya matikan dulu ya saya teliti dulu nah jadi ini bro ini nih nah ini ini baut pengancing cakramnya patah ini patah atau enggak pertama awal mulanya kendor terus ke sini natap ini natap ini kaliper dan dudukan kalipernya jadinya patah ini juga ini cepat patah tuh gila ini untung saya enggak membanting waduh bahaya nih ini ini kasus ini judok 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 ini ini itulah dia ya bahaya banget ini kayak gini ini luar biasa ini lepas patah wah ini bolongan ini ini oke bolongan ini wah bahaya ini sangat-sangat berbahaya aduh ini udah kena pakai kunci L udah kena ini ini udah kena ini ini udah kena juga ini perlu di perbarui cakramnya ini